Beralih ke berita selanjutnya Pemirsa, petani di Banyuwangi, Jawa Timur Keluhkan harga gabah murah Serta sulitnya membeli pupuk bersubsidi Meski memasuki musim panen Petani tak bisa tersenyum Lantaran hasil panen yang menurun Meski saat ini adalah musim panen Bagi petani di Banyuwangi, Jawa Timur Namun hal tersebut membuat petani susah tersenyum Lantaran, banyak kendala dalam bertani padi Jika dihitung biaya menanam padi hingga panen Dan dibandingkan dengan harga jual panen Keuntungan yang diperoleh tak sebanding dengan biaya Maupun ongkos dan tenaga perawatan Yang dikeluarkan selama 3 bulan Namun demikian, petani pun terpaksa Memanen tanaman padi Meski tidak sepadan dengan modal perawatan Agar mereka tidak semakin merugi Tak hanya problem itu saja Susahnya membeli pupuk bersubsidi Serta harga padi yang murah di musim panen Membuat petani di Saseraten Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur Berharap pupuk subsidi mudah untuk dicari Pasalnya, jika tanaman petani kurang pupuk Maka hasil panen mereka akan mengalami penurunan kualitas Harapan besar petani padi Pemerintah dapat segera melakukan tindakan agar harga padi kembali stabil Sehingga ketika hasil panen padi dijual Ada keuntungan atau laba yang lebih Yang dapat dibawa pulang untuk menyambung penghidupan petani Tim Liputan, Banyuwangi TV melaporkan Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya Melalui channel Youtube Banyuwangi TV Saya Yasmin Azhara Beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati